kalau ini dia pakai sinyal listrik kalau ini dia pakai sinyal hidrol cuma pesannya sama jadi dia itu menyampaikan pesan atau menyampaikan sinyal jadi informasinya sama yang dia sampaikan, cuman kadang ada yang memakai kinematik ada yang memakai listrik, tergantung penggunaan alat terus ada lagi disini ada instrumen simbol di instrumen simbol ini misalnya di fisio juga ada logo yang kayak gini jadi kalau misalnya di dalam fisio itu ada yang bulut kayak gini, ini bulut kena tengah tapi kalau dipasang di lapangan dia kayak gini aja terus kalau di operator gambarnya kayak gini dia ada baris dua jadi kadang yang kita gambar sama yang terpasang di lapangan, sama yang ada di layar monitor pengen operator pabrik itu kadang beda, cuman artinya sama alatnya sama atau alat fungsinya sih sama kayak misalnya ini nih untuk menghitung ya kalau di fisio itu dia kayak gini tapi kalau di lapangan dia hanya terus kalau misalnya di gambar komputer komputer operator dia kayak gini cuman fungsinya sama semua ini untuk program kontrol, alat kontrol nah terus ada juga mungkin kadang kalau kita ngelap di lapangan ada tangki LI126 ini apa nih kalau kemarin kita lihat kan ada pressure control terus ada control dan lain-lain terus ini ada angka ini ini apa artinya gitu kan jadi kita bisa menaruh sekalian atau sekaligus di indikator misalnya level indikator ini LI126 berarti indikator yang ada di dalam tanah ini gitu ya ini nilainya segini gitu angkanya seperti 126 terus ini ada transmisi level transmitter di tangki ini ini angkanya 127 jadi teman-teman bisa langsung naruh disitu dari indikator nah biasanya kalau di lapangan seperti itu ya tapi dia bentuknya ada yang kotak ada yang karan jadi dibaca semua itu nah ini juga sama nih ini contoh di develop sama di ditempa gitu ya nah dia ditulis juga disitu tapi kalau misalnya bu saya mau naruh satu aja boleh gak boleh gak apa-apa jadi tergantung kebutuhan ya misalnya kalau kalian si pemilik proyek misalnya tolong ditulis sekalian ya jadi biar nanti si orang yang bikin gak usah gak susah gitu kan yaudah kita tulis sekalian tapi kadang ada yang gak nulis nah ini nih kalau ini dia pakai sinyal pneumatik nih teman-teman ya jadi kalau sinyal pneumatik ini dia mengalirkan sinyal atau dia membawa pesannya tapi pakai bantuan sinyal pneumatik kayak gitu nah terus ini ada model-model valve nih ya jadi ada valve yang bukaannya tidak seperti ini gitu ya terus dibantu dengan motor ya jadi alat berat gitu ya terus ini ada yang dibantu dengan valve tapi ini dia manual jadi bisa dibuka bisa ditutup bisa diresep ulang terus ini pakai bantuan pneumatik nih kalau pneumatik pasti dia bentuknya seperti ini nih apa open grip gitu dia ini kalau pakai bantuan dorong gitu ya nah ini ada daya dorongnya tuh jadi dia dibuat jadi dorong kayak hampir kayak pompa cuma dia cuma kayak buka-tutup aja nah ini yang tiga tiga aliran ya jadi ada yang lurus ada yang kebaga gitu teman-teman ya terus dulu namanya instrumen identifikasi nah jadi kayak gini jadi misalnya kalau teman-teman lihat nih di lapangan gitu kan ya ada namanya nih huruf pertama huruf kedua nomor unit sama nomor loop nah ini artinya apa nih gitu kan ya nah kadang kalau kita digambar fisio walaupun misalnya di perancangan fabrik ini nggak ditulis gitu ya tapi saat kita di lapangan langsung gitu ya kita harus bisa membaca ini gitu teman-teman soalnya kita sebagai nanti draft engineer pasti informasi ini ditanya gitu ya kalau misalnya menunjukkan fungsi nih huruf pertama sama huruf kedua jadi yang t ini temperatur gitu kan kalau huruf kedua ini apa gitu tapi kalau misalnya nggak ada fungsi yang kedua nggak usah ditulis apa-apa terus nomor unit nomor unit ini kayak nomor aliran ya teman-teman ya kalau kita kan di fisio itu kan nomor aliran ya 1, 2, 3, dan susahnya nah ini nomor unit itu kalau di alat atau ditempel di alat itu atau kita biasanya kalau orang ngelakaman itu bilangnya tag number ya itu ditulis tuh nomor unit ini nomor unit keberapa gitu terus nomor loop itu nomor rangkaian ya jadi ini ada rangkaian 1 rangkaian 2 kalau nomor unit itu unit alatnya misalnya pompa ini pompa keberapa kalau nomor loop itu ini loop rangkaian yang keberapa ini teman-temannya nah ini ada simbol simbolnya teman-temannya jadi kalau misalnya aku bingung kalau buat naro-narno simbol-simbol ini sama pengkodeannya gitu ya nah ini udah di setahun disini jadi ini udah mutlak ya jadi dimana-mana pasannya seperti ini misalnya simbolnya itu untuk analisis gitu ya atau untuk alarm dulu bisa gitu atau huruf berikutnya gitu ya kalau yang B ini untuk burner gitu ya kalau yang C ini bisa untuk kontrol sama konductivity gitu jadi maka-masing ke teman-teman ya jadi gak usah dihafalin jadi tinggal lihat aja atau kalau misalnya bingung nanti berusin itu udah muncul langsung di penyelamat pengkodean tiap-tiap alat gitu ya teman-teman ya nah misalnya ini nih kayak di lapangan ya kalau di PNID pompa tuh cuma kayak gini doang gitu bentukannya ke teman-teman ya tapi kalau di lapangan dia bentukkan pompa dia seperti ini langsung gitu ya ini ada ini sesuasan lagi ini ya ini follow-follow ini terus kita lihat lagi nah ini menara disilasin kalau gak kalah ya teman-teman ini dia benar-benar gini padahal kalau kita lihat dia hanya cuma menara gini aja gitu ya tapi kalau dibuat di dalam visio nah dia harus ada di control mana dia untuk kalau-kalau bukanya nantah dia level level indikatornya mau ditaruh gimana nih sama dia gitu kan nanti biasanya si perancang alatnya gitu ya nanti disesuaikan kok udah di tengah ini tapi kita gak boleh sembarangan naruh level indikatornya gitu nah ini transmitter nih tempator transmitter kalau di visio kan cuma lingkaran doang gitu ya kalau dia tuh seperti ini bentukannya kayak gini jadi kalau di visio kelihatannya rapi tapi pada saat dipasang gelapangan dia kayak gini doang gitu ya nah ini ini apa flow ya ini flow indikator nih terus ini pressure nih nah ini pressure indikator ter apa transmitter nih jadi jadi sama-sama sejajar ya dia teman-teman ya sama kayak di visio jadi jangan sampai nanti teman-teman salah tuh bikin gambar pipanya ya makanya diusahakan jangan bandak belokan soalnya nanti pasti perancangnya buat sama persis sama kayak itu kita gitu ada belokan dibikin ada belokan nah ini ya ini juga contoh dari contoh kalau-kalau kalau di visio kan ini cuma bentuknya begini indikator kontrol tapi kalau di lapangan bentuknya kotak gini kadang ada yang juru ada yang kotak dan misalnya itu nah ini kan temperatur indikator kontrol nah ini misalnya ini 101 nanti dia di sini harus tahu berapa angkanya padahal kita cuma bikin gambar gini juga gitu ya tapi di lapangannya nah terus kalau dibaca di operator kayak gimana kalau di operator bentukannya kayak gini kalau dibaca di operator ini kalau di komputer operator mungkin kalau teman udah ada yang sambil kerja ya aku leni ya kalau di operator pasti bentukannya beda dia sama di lapangan atau yang di visio gitu ya kayak gini bentukannya kalau di layar komputer punya operator nah ini PLC ini yang terpasang di lapangan dia kayak gini makanya kadang kita kalau gambar di visio itu butuh space jadi dia si pembuat rancangannya gak pusing bikinnya ini digambar kok dan setting page nanti bikinnya gimana coba nah ini yang kemarin nanya juga yang tentu tentang simbol-simbol jadi ini ada macam-macam ini ada get valve terus ada ada valve yang keluarannya 4 jadi dia sekali masang itu ada pasti ada 4 ada persimpangan jadi bisa kalau buka langsung lihat nah ini ada angle kalau angle itu dia samping-sampingan ini diagram manual valve ini dengan bantuan selomir jadi bisa dibuka bisa ditutup pakai hidraulik bantuan sama tekanan biasanya ini simbol versus aktual ini teman-teman kalau mau bayangin kalau get valve tentunya kayak gimana tapi aslinya butuhnya seperti ini teman-teman kalau get valve jadi dia kayak apa ya kayak pompa cuma dia itu bisa dibuka bisa ditutup gitu teman-teman ini kan gini nih yang valve itu yang disini kalau middle ini ada tengahnya kayak gini kayak ada yang bisa diputer ini ada glow valve jadi dia ada ada bantuan alat di tengahnya dan ini butterfly dia kayak gini babat-bantuan kita mirahnya gambarnya kayak gimana kayak kayak apa ternyata atlet seperti ini 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 valve valve dia di tengahnya itu kayak ada bola bukan bola sih emang bentuknya lingkaran nah ini tadi ya yang tiga tiga valve ini nah dia itu kayak persimpangan gitu kan ada yang aliran lurus sama ada yang gelokan ini nanti kalau misalnya teman-teman mempakti yang kayak gini ya dipastikan lagi nanti yang lurus itu alirannya berapa yang gelok berapa dihitung juga nanti ini yang pneumatik kalau pneumatik dia bentuknya gini jadi dia pakai bantuan sinyal pneumatik jadi dia ngasih sinyal kebacaan ini nanti sama si valve ini nanti dia langsung buka otomatik nah ini yang sering kita pakai decisioning kalau misalnya pakai heater atau pakai elat lain biasanya pakai pneumatik kalau yang aliran biasa itu pakai open valve aja gitu ya ini angle ini angle ini samping-sampingan ini pakai gout kalau gout pasti ada tekanan atau ada pengaruh tekanan di dalam aliran valve-nya jadi kadang teman-teman kalau misalnya bingung mau bikin atau ah ya gampang aja lah valve-nya lah jangan sampai punya prinsip seperti itu gambar yang gampang aja yang diambil jangan tapi harus tahu juga arti alatnya tapi kalau misalnya gambarnya ternyata gak ada kemarin kan ada kalau gambarnya eh gimana yaudah pakai gambar yang sesuai tapi harus ditaruh keterangannya ya jadi pas ditanya kamu kok pakai ini gitu ya udah dijelaskan nah ini untuk simbol dari PNID-nya nih teman-teman kemarin kan di select udah dijelaskannya tentang tempur-tempur transmitter terus tempur-tempur recorder jadi nih kalau PR ini jadi dia direkam dari awal sampai akhir atau kadang kalau operator itu kan ada yang butuh laporan sekali dua shift atau tiga shift gitu ya nah ini setiap satu shift direkam nih hasilnya berapa berapa kalau teman-teman mau naruh gak apa-apa tapi biasanya gak ada ya kalau di di perancangan tadi tuh pakai tempur-tempur recorder nah ini teman-teman kalau misalnya lupa atau bingung tinggal lihat aja di menu-menginya di mana tinggal ditaruh kayak gini gak apa-apa nah ini ada yang variable ini maksudnya ini slow ya terus ini yang what it plus jadi yang mau kita pakai nih indikatornya ini instrumennya apa nih yang dikontrol nah ini nomor rangkaiannya ya atau nomor alirannya tapi biasanya sebenarnya nomor rangkaian terus ini remote maksudnya ini bisa dikontrol oke sekarang kita mulai masuk ke dalam fisi ini teman-teman ada contoh nih contoh 1, 2, 3 contoh 7 nanti kita coba beberapa contoh biar teman-teman sekalian coba praktek di dalam mikroses fisiolnya coba aku buka dulu fisiolnya teman-teman ya nah teman-teman kalau pas mulai buka fisiol udah harus maskin ya pakaian nitri pakaian pakaian nah ini kita masih canvas kosong nih teman-teman ya teman-teman mulai sambil buka fisiolnya gak apa-apa ya ini kita coba pelan-pelan belajar nah kalau misalnya teman-teman ada tips triknya kalau mau gambar biar muat satu lembar kayak gini gimana caranya kenangan kita gambar udah lah gambar aja di sini gambar-gambar nah terus pas udah gambar gak taunya gak muat nih di sininya atau ternyata sisa sisa gede banyak kan kalau di print jelek gitu kan kalau kita geser-geser alat pasti kan hasilnya jadi jelek kayak ngiring-ngiring kita geser yang mananya pasti dia ngiring hasilnya nanti malah jadi jelek terus kita benerin lagi PR banget kalau kayak gitu kalau mau kayak gitu trik apa tipsnya kalau teman-teman mau gambar kayak gini teman-teman pastiin dulu alat utamanya apa misalnya nih kita lihat di contoh contoh di modul misalnya kita kemudian apa ini lah ini kayak misalnya ini contohnya ini ini pembuatan ini ya contoh di alat nih jadi kalau kita mau bikin gambar satu halaman seperti ini teman-teman pastiin dulu alat utamanya apa aja gitu jangan mikirin instrumen-instrumennya dulu nih jangan tapi pikirin dulu alat utamanya apa aja gitu makanya kemarin pas dipendelasan di hari pertama itu kan teman-teman harus tahu mana alat pendukungnya gitu kan sama alat utamanya jadi biar nanti pas gambar enak gitu nah pas teman-teman udah tahu alat utamanya apa teman-teman bisa ada gambaran nih nanti pas ditaruh di fisionya gitu baru nanti teman-teman bisa keluarin di dalam fisionya jadi pastiin tuh alat utamanya apa aja tuh kita taruh nah setelah udah teman-teman taruh nanti teman-teman baru bisa geser-geser alatnya makanya kan perlu block flow diagram ya yang umumnya tuh penjelasan umum buat itu caranya oke sekarang kita coba contoh yang ini ya yang mudah dulu kita bikin boiler ya teman-teman ada di contoh 4 di sini boiler nah mungkin kalau mau dipoto dulu gak apa-apa contoh boiler-nya atau di modul ada ya di alamat ini boiler ini ya kita akan bikin ini ya teman-teman ya boiler nah kalau di sini contoh 4 nih yang mudah dulu jadi aku sambil foto ya ya gak bolak balik oke kita balik ke visi ini ya teman-teman ya teman-teman sambil buka visi ini ya gak lupa ya nah ini kan kita kan karena kita bikin satu alat ya teman-teman boleh nih satu halaman kayak gini dibikin penuh boleh gitu nah kita bikin kita bikin boiler nih ya teman-teman ya nah boiler itu kan boiler itu kita harus tahanin dulu boiler itu alat apa ya boiler itu kan berarti kan dia kan alat yang merupakan sistem pemanas ya nah berarti kita cari bikin boiler nah tapi kalau di visio boiler itu dia kayak gini bentukannya gitu kan nah sedangkan yang kita butuhkan di gambar itu boiler-nya itu bentuknya itu kayak ketel gitu ya nah teman-teman boleh sesuatkan sama yang di visio disini jadi misalnya cari nih disini boiler mananya oh yang ini ya ini kan sama nih gitu kan cuman dia bentuknya ke kanan gitu kan nanti kita tinggal posisi aja atur posisinya ini hapus dulu ya jadi kalau mau hapus di klik terus delete aja di delete-nya di keyboard ya kalau di klik kanan bisa di delete nah ini kan satu halaman nih teman-teman ya ini teman-teman bisa gedein tapi nanti aja gedeinnya ini kan boiler nah ini teman-teman taruh tengah aja disini gitu nah setelah itu baru teman-teman bisa gedein lagi nanti delete-nya oke nah ini ya nah karena dia bentuknya di ke kanan gitu kan ya ini teman-teman di klik di klik dulu terus teman-teman ke home ya ke home terus ke posisi nah di klik ke posisi teman-teman ke rotate set disini ya nah rotate set teman-teman bisa puter nih yang mana nah horizontal ya ke arah ke baliknya ya atau kalau misalnya mau di klik ke sini juga gak apa-apa nah ini kalau misalnya teman-teman dirasa kurang gitu ya mau digedein lagi boleh mau di kecilin boleh nah kalau udah di tengah kayak gini berarti kita udah ada bayangan nanti nanti instrumentnya nanti akan di sekitar sini gitu ya nah setelah itu teman-teman bisa gedein di bawah nah disini ya 60 atau 70 nah ini teman-teman bisa gedein lagi nah setelah ini baru nanti teman-teman bisa gedein atau kecilin lagi gitu ya nah ini sampai sini udah ada yang gambar ke sini ya teman-teman ya oke setelah itu kita lihat lagi nih yang pertama jadi pas kita udah dapet alatnya nih satu itu ya kita pikir dulu dia inputnya apa nah nanti dia outputnya berupa apa gitu teman-teman ya setelah kita tahu inputnya apa outputnya berupa apa baru nanti kita bisa mikirin instrument-instrumentnya apa aja gitu ya instrument controlnya apa aja sih gitu kan nah kita lihat ini yang dicontoh nih yang di gambar ini dia ini inputnya berupa apa nih steam ya steam kondensate ya sama heating steam berarti nanti dia ada dua nih dari atas sama dari bawah ya teman-teman ya yang di model juga sama tuh jadi inputnya ada dua nih dari atas sama dari bawah ini ya yang di model ya ada heating steam sama steam kondensate ya jadi kita nanti pasti ini oh nanti inputnya dua nih betul kan ya udah kita buat nanti inputnya dua nah ini ya terus kita bikin pipa nih mana kita aliran ini ya kita pake mayor pipeline semua aja ya teman-teman kalau mau pake minor boleh gak apa-apa tapi aku pake mayor ya ini aku gedung dulu nih ini dua nah kalau teman-teman gak mau repot misalnya kan ini geser lagi geser lagi gitu ya nah teman-teman bisa copy aja disini nih di klik terus di copy ya di paste nanti dia muncul lagi gitu jadi gak usah nyari lagi misalnya nanti butuh alat apa lagi gitu ya tinggal di copy aja nanti dia langsung ada ini kan kalau keinginan kita pusing nih kita gak poin lagi ya atau kita nyari dulu satu gitu kan mana tadi gitu kan ya nah ini udah nih kita udah pilih dua ya tadi dua nih steam sama heating kita bikin yang bawah dulu ya ini dia gini nah ini dia kalau kayak gini kalau hijau-hijau gini berarti dia udah connect nih teman-teman ya jadi bisa di tengah bisa di atas bisa di bawah nah kita bikin selesai sama yang komen diminta nih nah teman-teman bikinnya lurus aja jangan ada belokan ya kalau ada belokan mungkin nanti bikin lagi materialnya bagaimana terus sekarang yang atas ya nah teman-teman nih kan udah nih udah geeking kayak gini ya yang steam kondensat nah teman-teman kalau mau namain boleh nih teman-teman ini kan P2 nih tadi ini kan P1 ya pipe 1 nah ini yang bawah itu P2 tuh pipe 2 nah teman-teman kalau mau namain boleh di klik dua kali nah nanti dia muncul tuh P2 nya akan kayak abu-abu gitu ini ya nah ini boleh teman-teman namain steam kondensat atau teman-teman kalau misalnya nggak mau namain nggak apa-apa atau nanti steam gitu kalau misalnya kekecilan atau kegedean teman-teman bisa di block diganti aja kayak gimana gitu ya nah ini ya ini steam kondensat nih teman-teman ini ya ini kita udah dapet nih satu inputnya sekarang yang atas nih ini kita geser aja nih geser tadi yang atas itu dia dari atas sini ya ini teman-teman ya nah tuh kalau bikin gambar di visio pipanya pasti dia lari-lari gitu gak apa-apa nanti kita tengok kecilnya aja nah terus kita lihat lagi disini ternyata di heating steam itu dia ada pressure control ya disitu ada P nah terus dia di control sama valve ya valve yang open sama valve yang ada kepalanya di atas ini kita bikin dulu ini berarti nanti kita bikin valve ini kita tarik ke valve dulu ini ya valve ini nah jadi tadi dia itu ada gate valve sama ada yang ini dia drop off ya nah kan kalau di visio kan dia bentuknya kayak gini ya sedangkan yang digambar yang dimulir itu dia bentuknya kan seperti ini nah kebawah gini ya atau horizontal nanti kita rubah nih ya teman-teman ya nanti kita rubah nanti nanti kita aja gini nanti nah ini juga sama lah filter ya nah ini dia berarti ada V1 V2 gitu V1 V2 nanti kita kita ganti kita nah ini caranya ini langsung ditaruh di pipa doang bisa gak gitu kan atau kita harus bikin aliran dulu baru kita tenselin ke valve terus kita bikin aliran lagi gitu kan nah kadang kalau di visio ada yang bisa jadi gini langsung itu ya ada gak bisa nah kalau gak bisa teman-teman harus bikin lagi di pipanya lagi gitu kalau ini aku kebetulan bisa nih nah ini kita namain dulu tadi ya heating skin ya nah ini nah ini kan disini ya kalau mau di kalau mau digeser bisa nih yang kuning ini teman-teman yang ngeser ini nambar kuning teman-teman penggunaan ini nanti kita bisa bisa bikin nanti nah dia ada password indicator ya atau password control di sini ya oh password control ya karena kan dia ada sini kita cari tuh yang gambar lingkaran ini ya nah biasanya tuh bisa pakai ini nih kita pakai yang bulat ini atau bisa langsung cari aja yang gambar lingkaran itu itu kita bisa kembali eh bukan penonton ya listrik ya listrik ini bisa di yang nah ini nanti nanti kontrol ya nah dia dibantu sama sinyal elektrik ini sinyal elektriknya ya ini kita bikin dulu dia sejajar nih ya sejajar teman-teman kalau misalnya kalau misalnya teman-teman mau ganti langsung boleh nih nah ini disimpan ke tengah sini boleh nih teman-teman ya nah ini kalau dia udah hijau gini teman-teman nah berarti posisinya dia itu udah sama tuh atau udah sejajar kayak peniliti palsu teman-teman ya nah tinggal tambahin nih sinyal ini ya ini dikecilin dulu boleh nih teman-teman nah tuh dia kan udah hijau tuh ya nah ini kita taruh sini tuh kalau kita bingung nyarinya ini di copy aja nih ini bisa di klik terus di copy gitu ya nanti paste nanti dia muncul sama tuh gadisnya kayak gitu nah dikuluh teman-teman ya tuh dia pasti gak mau ya kalau ngomong kayak gini tapi teman-teman mau gak mau bikin lagi garisnya di copy di paste jadi harusnya nyari-nyari gini ngari-nyarinya di copy aja copy paste nah ini kayak gini udah lurus nih ya ini yang pinggir-pinggiran ini kalau mau di hapus boleh tapi kalau gak di hapus gak apa-apa biasanya nanti ini buat ituan buat kita ngedeteksi ada berapa tipanya ada berapa follow-upnya gitu ya kayak gini ya ini tipanya nih ini ada berapa nih kalau kita taruh ke sini nah ini tipanya baru ada dua nih kalau gak salah tuh gitu gitu sama kondensar kalau gak mau di hapus gak apa-apa terus yang aluran final-final ini kalau mau di hapus boleh kalau gak mau di hapus taruh di pinggir-pinggir-pinggir aja dirapihin kalau aku sih aku aku hapusin biasanya kalau gak mau di hapus maka taruh di taruh satu aja jadi satu ini buat satu aliran nah ini kita kecilin lagi nih kalau kita bisa gambar kita lihat udah gantik belum dia gitu kan nah ini udah bagus nih gitu kan ya ini kita udah dapet satu udah dapet dua nih udah inputannya ya gitu kan nah terus abis itu baru kita lihat lagi yang ada di modul ini ya kita udah nanti nah ini alat boilernya kita mau namain juga boleh ya temen-temen ya ini kan kita klik nih kita klik tuh kali ini ya ini namain aja nih boiler kalau misalnya kurang gede temen-temen jangan gede sendiri ya kalau yang di modul kan dia ada gambar airnya terus dia ada apa lagi nih maksudnya kita udah punya nih inputannya ya kita udah udah dapet inputannya nih nah abis itu baru kita pikirin outputnya tadi ya udah dapet kan outputnya apa tuh dia outputnya ini dia ada berapa ada dua ya ada yang trip water sama yang ke boiler ya nah ini yang trip water nah yang trip water itu ada level kontrol yang ke boiler ada flow kontrol ya temen-temen ya nah berarti kita terus ada pompa juga disini ya ada pompa ada diagram valve kalau temen-temen males nyari ini diagram saatnya tinggal dikot lagi ya tapi dikot ada tiga kan ya tuh ada satu dua tiga nih ya ntar dikini nih ini juga di bawah sama apa nih sama indikaturnya ini tinggal dikot ada nih ini masih nyari-nyari ya ini tinggal dikot atau anjir dikot ini ya cukup lagi nah ini dia punya si trip water ini punya si boiler sama tambahan pompa satu ya ini taruh pompa di pom ya pompanya yang apa nih yang pintar juga ya nanti tinggal dikot clean ya temen-temen ya jadi jangan jadi jangan 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 ini kalau begini berarti dia gede-ginya udah sama kayak penyanyi si kalau 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 dikode-gin sedikit boleh jadi dia beda gitu kan ini ini jangan ya nah sekarang kita yang atas dulu ya yang atas nih kalau ini modul itu ada apa nih di modul itu ada atmosphere fan sama trip water ya kita taruh yang atmosphere kan ke atas aja ya ini ini terus ini kita ini temen-temen bisa taruh di sembarang di sembarang dulu untuk untuk pipanya ya ini ini taruh di bawah boleh nanti ya gak usah nyari-nyari lagi nah ini kita ke atas nih ya ini atmosphere extend nah ini 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 di di capi ini ya ini di sini tuh dia pasti miring begini temen-temen nanti temen-temen tengok atur sendiri nah ini ya ini ya ini namanya nih ini di bawah nih aku nge-tendain aja nih di sini tinggal ditulis aku carikan terus street water ya ada level ini di capi ini di bawah kita geser aja ini di puter aja gini ya temen-temen yang dibutuh ke bawah atau kalau mau diposisi itu boleh kalau mau diganti posisi di sini di klik dulu alatnya baru bisa diganti nah kalau ada yang bisa langsung ditaruh kayak gini ada yang gak bisa itu ya kalau misalnya gak bisa temen-temen pasang-pasang lagi nanti terus dia dibantu sama level control ya disini ya oke ini dia langsung hilang ini ya 6 menit terus ada bisa langsung ke sini kalau beruntung dia bisa langsung bisa langsung ke ini kalau gak beruntung ini jadi nir 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 jadi jadi harus sabar kalau gambar kayak gini biar lurus biar taket gitu ini ya nah ini ini gak ush gak ush kalau dia kayak gini nah ini ya ini kita kecilin dulu udah udah pas sebelum dia dilihat udah enak dilihatnya ya sekarang yang bawah yang bawah itu dari sini ya nah ini makanya dia output ditaruh di bawah nih pastikan tuh dia kalau hijau-hijau begini berarti dia udah pas dia udah pas pasangannya gitu nah ini berarti dia di atas ini nanti nah tuh disini dia diputir aja ya temen-temen ya bisa di posisi dibeser nah ini kan lurus nih cakep ya ini tinggal utara lagi disini kalau lurus ya kalau ada yang belok-belok temen-temen lurusin ya jangan digelokan loh ini slow control ya eh ntar ntar nah ini kalau kalau dia kayak gini berarti dia udah sejajar nih posisinya masih kalau kita copy tinggal ini berarti dia berarti dia kita taruh ini dulu baru kita bikin ini bikin dulu ini ya jadi yang ini apa namanya itu bolor ya ini ada ya jadi ini kita udah jadi nih bikin satu bikin boiler temen-temen ya nah terus kalau misalnya mau ditaruh keterangan gitu kan ini kan kita udah jadi nih bikin boiler temen-temen sambil dibikin ya kalau misalnya ada ini nanya ya nah ini tinggal taruh aja apa yang mau temen-temen taruh di temen-temen ada patelan apa aja di situ ya jadi tinggal di di channel report nah ternyata ada atmosferis pan heating steam sama PNM ke 7 ke 8 nanti cari ini pan kalau misalnya gak mau ditaruh ini tinggal di atur nanti bisa steam kondensial kebole selalu teritif nanti ini tinggal temen-temen klik aja jadi dia ini deskripsi ini untuk apa heating steam untuk apa terus line size-nya berapa schedule-nya berapa housing pressure-nya berapa tekanannya gitu misalnya kalau ada ya temperatur sama ini quantity ini jumlahnya ini udah otomatis ini kalau tinggal nanti tinggal di save nanti tinggal dia muncul lagi kalau misalnya gak mau nanti close aja nah terus ini equipment list ya equipment list kita tarik disini dan dia munculnya padahal nanti-nanti report ada berapa ada berapa jumlah file-nya gitu oh ini ada 4 kita tahu sama dia jadi kita gak usah bingung hitung nanti jumlah file-nya berapa ini kita tinggal tarik aja tariknya kemana aja gambarnya terperang ini untuk boiler ya teman-teman ya gambar boiler boiler-nya ada yang udah sampai sini sampai boiler teman-teman nah sekarang kita coba ke gambar 2 ya gambar yang ditnya nah ini untuk boiler-boilernya kalau di asli ini mau begini ya gitu kan tapi kalau di modul eh kalau di dikit nah ini sekarang kita coba gambar yang dipilasin protolil nih ini contoh 1 tadi kita udah contoh 5 ya teman-teman ya eh contoh 4 nih sekarang ini contoh 1 nah ini oh iya terus kalau misalnya teman-teman mau coba save ya kan itu tersegambar nih tersegambar nanti teman-teman save ini bikin save ya langsung di save boleh gitu nah nanti dia muncul tuh mau di save mau di save kemana gitu nah ini kalau misalnya terdekat yang terkain aku ya nah boiler terus kalau misalnya ini udah ke save nih kalau misalnya mau di pdf-in gitu ya ini cuma di asli teman-teman support krips pdf gitu ya nah nanti dia muncul ini boiler itu kita piblis gitu ya tulisannya nanti tuh udah jadi kayak gini ini satu halaman nih kalau misalnya teman-teman mau print gitu ya ini kalau misalnya teman-teman mau print ini kan udah jadi nih tadi ini boiler bisa nih satu halaman jadi gak usah pining-pining lagi terus kalau mau di print yang gede gitu A2 A3 gak bakal kecah gitu ya tapi nanti dia udah langsung gitu jadi gak usah khawatir gambarnya kecah atau tulisannya aduh kesimpulan tulisannya kecah gitu ya jadi gak ini masalah terus sekarang kita ke contoh satu ya ke disilasi coba kita lihat disilasi nah disilasi ini lihat alat utamanya nih ini kan udah mulai rumit disilasi ya tapi kan kalau boiler kan alat utamanya cuma satu boiler duang nah kalau disilasi ada apa aja nih di alat disilasi gitu ya kalau di modul ada di contoh ini ya aku taruh dulu ini separator ini ya bukan ini ya ini ya sama kayak gini ini ya crude oil ini ya crude oil ini kalau di modul kita lihat dulu nih alat utamanya apa jadi ada alat visilasi satu, terus ada separator ini nanti ya ini kondisernya terus ada boiler-nya nih boiler sama ada generator berarti kita punya 4 alat utamanya 1, 2, 3, 4 ini kan dia bawa dari sini yaudah berarti kita nanti taruh nih di visionya kalau biar ngebingung kita ke visio ya nah ini gambaran tadi teman-teman boleh close nih ya atau tinggal klik new aja nanti juga akan mati ini gambaran tadi tinggal di close nah ini nih ini udah kosongan lagi teman-teman ya tapi kan kita udah liat alat utamanya itu ada visilasi ini masih bawaan alam ya masih kosongan kalau di special nih visilasi itu visil biasanya ini taruh kolom ya taruh di tengah ya nah terus sama kolom nanti disini kolom terus nah jadi teman-teman langsung naruh alat utamanya dulu aja disini jadi kita harus semua berantakan gitu tapi kadang ada yang mau pelan-pelan naruh dari kiri dulu satu-satu kalau feelingnya pas satu diri satu halapan oke mah gak apa-apa cuma kadang kita jengung gak jadi suatu halaman gitu kan pusing ya fair heater mana ini fair heater tadi disini ini langsung nyari dulu alat utamanya ini biar teman-teman gak pusing ini fair heaternya ini di bawah kan ini naruhnya jangan langsung kayak gini jangan satu-satu gitu jangan selesai deret gitu ya udah mulai naruh di selesai posisinya dia aja gitu ya ini di bawah terus tadi ada apa lagi tuh condenser ya condenser ya udah taruh tuh condenser nih condenser ya di atas tuh sama boiler ya nah gitu ya teman-teman nah ini kita udah udah dapet alat-alat utamanya nih ya teman-teman ya terus pastiin ini kan isolasi tapi kan dia lebih gede tuh nanti sama alat kolongnya nah kalau panjangin boleh ini tenangin lagi eh panjangin merupi ya jangan ngumuk-ngumuk kasihnya nanti dia dihuli ngumuk-ngumuk nah udah nih ya teman-teman ya nah terus abis itu nah ini kalau misalnya teman-teman mau namain boleh gak apa-apa krut oil istilasi tower apa dia ngelit dan ini teman-teman bisa nulis sebanyak apapun tuh ya boleh nulis satu paragraf juga boleh gitu muat pasti gitu nah ini kalau mau nulis ini gak apa-apa ya soalnya kan kalau kamu itu ya begini aja berkuasa jelas nah ini tindain nih kesini kesini gak apa-apa nah udah cantik terus abis itu baru nanti kita bikin inputnya nih yang penting kita udah punya udah punya komponen dan alat utamanya ya sekarang kita bikin inputnya yang teman-teman inputnya tuh dia ada dari crude oil ya crude oil sama sekali dari para hitter ke bawah yang kita yang atas dulu nih crude oil ini ya teman-teman ya kita bikin crude oil kalau mau di geser gak apa-apa kalau di geser otomatis namanya ikutan ke geser ya ada pompa nah dari sini teman-teman gak bisa mulai ngitung boleh nih komponen disini ada berapa ya ada 3 ada 4 ada berapa gitu ya nanti teman-teman tinggal di copy-copy aja dari sini nah ini ada inputannya ya kalau saya sama belok mau lurus begini boleh ya digambar belok ya ini gede lagi teman-teman ya jadi gak usah bingung nanti kalau gimana dia namanya ini ini penerbangan ke bawah boleh ketengah terus nah ini namanya pompa boleh ya atau P1 boleh atau namanya pompa doang boleh soalnya ini pompa-pompanya nanti dia akan ngalir ke kondensor yaudah kita taruh ini nanti nah ini kita taruh jadi jadi terus jajar kalau kayak gini atau gini nah kita lihat tinggal dikecilin di wajah ini sejajarnya nanti ya ya lurus kan jajar ini kalau ini belum belok-belok yang sabar aja melarikin di wajah nanti dia pasti bakal ngurus gitu kadang alatnya digeser-geser aja biar dia bisa lurus kalau gak dipindah-pindahin dulu baru ngantuk lurus sendiri nah ini udah nih satu nih kesini ya ini kalau temen-temen mau nambahin ini boleh nih ngambahin di jajar ini ngambahin kondensor mau nambahin taruh di atas mau taruh di bawah boleh kalau aku bisa naruhnya di bawah kalau mau nambahin di gambar di taruh di atas ini setiap sendir kalau selesai boleh nih hae 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 satu gitu misalnya apa-apa nah ini kalau mau dilanjutin ke boiler gak apa-apa nih penge-penge kita bikin satu satu daya dulu berarti ya nah boleh nih di bawahnya di kondensor ya 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 Nah, ini beda-beda ya. Ini ya. Nah, terus tidak kompak di sini satu. Terus, memang kompak. Otomnya beda dia tuh. Ini kompak bawah ini doang. Bukan lebih besar waktu doang. Harus waktu hijau ya. Tuh, hijau. Tukerin dulu, coba. Nah, ini atasannya. Atasannya, eh atasannya. Atasnya udah nih ya. Tukerin lah ya, ya. Iya. Nah, ini kita udah dapet yang atasnya satu. Sekarang yang bawah nih. Atau mau langsung ngebelit. Tidak apa. Itu ya. Nah, ini yang dibawah sekarang. Crude oil ya. Crude oil itu masuknya ke hot product sama kode shaker. Ini boleh ngebelit. Kita taruh dulu fitanya. Terus sama ini ya. Yang lambang hot product ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau naruh yang sesuai dengan gambar. Yang kayak gini ya. Ini gambar ya. Nah, ini gak apa-apa nih kalau di model. Jadi, dia tuh kayak bukaan gitu. Jadi, dia kayak filter kebangnya dia. Kan karena minyak itu kan harus terpisah ya nanti ya. Makanya belum ada tiga tiga lingkaran kayak gini. Nah, ini suhunya naik terus pasti biar dia enggak biar dia tuh kepisahnya enggak enggak maksudnya tuh enggak langsung mendem gitu. Jadi, harus terus-terusan di alirin panas ini. Kita pakein aja ya yang sama kayak dia. Jadi, apa ini bukan indikator ya. Jadi, dia tuh kayak alat misah gitu kalau enggak salah. Ini dikopi-kopi aja ya. yang luar juga ada tiga ya. Nah, ini menggantar disini. Sekarang yang atas lagi ya. Kita bikin dari bawah. Tunggu enggak. Ini ya, teman-teman ya. pipeline-nya dia ke arah sini. Jadi, pipeline-nya jangan sampai salah ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ini ya. Terus dia enggak dengar kemudian ya. Eh, kok dia kalau misalnya kalau misalnya kayak gini, teman-teman tinggal diklik, terus teman-teman tinggal tinggalkan yang gini. Gitu ya. Ini tinggal dirubah. Lagi nanti. Terus, kalau misalnya udah kayak gini ya, gedein aja. Nanti kan dia kan gabung jadi satu. Kalau mau ditambahin mayor pipeline kayak gini boleh. Atau kalau mau ditambahin konektor kayak gini, males gitu kan. bolehnya gak apa-apa kayak gini. Kayak gini aja. kalau menjadi satu itu gak apa-apa. Jadi, sesuai aja ya. Sesuai dengan teman-teman yang mau. Itu karena dia aliran yang terus-terusan pakenya yang mayor aja ya teman-temannya. Gak apa-apa. Ini pindah-pindah ini. Ini dia kalau di ini konektor ini kalau di citar ini dia kayak juga sama. Type line juga dia. ini dia dah kalau keat. Oh. 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 Terima kasih. 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 bernama Valentino Rossi berada di posisi paling depan. Kemudian menyalip salah satu pembalap yang ada di depannya. Saat itu berapa nomor posisi dari Rossi? Pertama, lagi balap nih. Berada di posisi paling depan. Kemudian menyalip satu pembalap yang ada di depannya. Saat itu berapa nomor posisi dari Rossi? Satu. Berapa, Pak? Oke, satu. Ada yang lain? Ada yang jawab satu tadi. Mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman? Kayaknya sudah enggak ada yang menjawab. Mari kita lihat jawaban yang benar bareng-bareng. Silahkan, Pak, jawaban yang benarnya apa, Pak? Rossi berada di posisi pertama. Sebab dia sudah berada di posisi yang pertama. Sebelum menyalip satu pembalap yang lain, sedang yang dimaksud satu pembalap yang ada di depan Rossi, merupakan pembalap yang berada di urutan paling belakang. Jadi, ini motor Rossi sudah sangat tingceng banget nih. Sampai bisa ngelewatin yang berada di posisi paling belakang lagi. Gila, emang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dalam sebuah desa, terdapat kakak beradik yang memiliki selisih umur 2 tahun. Bila umur kedua digabung, maka berjumlah angka 20 tahun. Tebak umur mereka dengan benar. Ayo, umur mereka berapa nih, Pak? Kalau digabung, jadi 20. Tapi selisih umur mereka, 2 tahun. Kira-kira umur berapa tuh keduanya, Pak? 2 sama 0 tahun baru lahir, ya? 10 sama 12. 10 sama? 12. Lebih dong, Pak. Kan kalau digabung nih, umurnya 20 tahun. Kalau 10 dengan 12? 10 sama 8, ya? Kakaknya umur 2 tahun, adiknya umur 0 tahun. Bentar, bentar, bentar. Ayo, berapa nih, Pak? Jadi yang benar yang mana nih? 10 sama 12. 9 sama 11. 9 sama 11. Oke, ada yang lain mungkin? Iya, benar-benar. 9 sama 11. Oke, mari kita lihat jawabannya bareng-bareng. Ya, jadi jawaban yang benar adalah? Benar banget. 9 dengan 11. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sebuah gunung pasir, terdapat 2 ekor untah yang sedang bersantai. Untah yang pertama menghadap ke timur, dan yang kedua menghadap ke barat. Lalu bagaimana cara mereka bisa bertotap muka tanpa menggerakkan tubuh mereka? Jadi, berbeda arah nih. Bagaimana cara mereka untuk bertotap muka tanpa menggerakkan badan mereka? Bagaimana ya? Menunduk dan menoleh ke belakang. Eh? Tadi ada yang menjawab menunduk. Ada yang menjawab menoleh. Menunduk dan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang. Apalagi, Pak? Oke, silahkan dijawab. Mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman mungkin? Eh, mungkin dari Panitia. Ada yang mau jawab? Atau mungkin dari MC? Tidak ke depan aja. Iya, kenapa, Pak? Kenapa, Kak? Tinggal lihat ke depan aja. Tinggal lihat ke depan aja. Oke. Jadi, mungkin daripada kita jawabnya semakin jauh. Mending kita lihat jawabannya bareng-bareng kali ya. Jadi, jawaban yang benarnya apa, Pak? Kedua unta sudah saling bertetap muka. Coba baca lagi dengan diri. Coba kita baca. Soalnya dengan baik. Di sebuah gunung, pasir, terdapat dua ekor unta yang sedang bersantai. Sedang bersantai. Unta yang pertama menghadap ke timur. Dan yang kedua menghadap ke barat. Lalu, bagaimana cara mereka bisa bertetap muka tanpa menggerakkan timur. Jadi, untanya itu sudah saling tetapan sebenarnya. Orang sama-sama lagi santai, kan? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ternyata sudah habis. Alhamdulillah, game sudah berakhir. Selamat bagi para peserta yang telah menjawab keseluruhan pertanyaan yang telah diberikan oleh panitia. Dan diharapkan menghubungi pihak panitia atau bisa melalui DM Instagram. BKKMTKI underscore D2. Jadi, tadi yang merasa menjawab pertanyaan paling banyak, menjawab dengan benar, silakan langsung menghubungi pihak panitia atau langsung melalui DM Instagram. BKKMTKI underscore D2. Gimana, teman-teman? Sudah cukup untuk merefresh pikiran, bukan? Jadi, kita lanjut. Untuk pemaparan materi sesi kedua kepada Ibu Alif Gita, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas ice-breaking-nya. Tadi lumayan banget ya tuh. Pertanyaannya sama jawabannya. Benar-benar. Di luar pikiran ternyata. Baik, kita masuk ke materi lagi, teman-teman. Jadi, jangan mikirin untanya. Ini untanya ke barat sama ke timur. Ternyata itu udah ada ke depan ya. Nah, tadi kita ke visionya. Kita masuk ke visio. Nah, ini tadi udah sampai sini ya. Tadi kita udah gambar yang atas sama gambar yang setelah. Jadi, sekarang kita mau coba yang kanan nih. Ya kan, terakhir. Kalau teman-teman udah sampai sini info ya. Atau misalnya ada yang kebingungan. Cara lurusin garisnya gimana sih gitu kan. Sebenarnya kadang kalau lagi sidang kebanyakan belok-belokannya gue pasti penguji pusing ngeliatnya setelah gitu. Ini kamu gambar gimana sih benar-benar belokannya gitu. Nah, ini kita lihat di modul lagi ya kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah ahli gambar-gambar kayak gini. Ini bisa dijadikan penghasilan tambahan buat teman-teman gitu. Kadang-kadang kan ada tuh di loker-loker gitu. Nyari drafter gitu ya. Nah, kalau drafter itu biasanya harganya kan pergambar ya. Nah, itu bisa dijadikan buat sampingan teman-teman tuh buat penghasilan gitu. Nah, ini aku gambar ini ya. Nah, ini dia kayak ini ya. Kita keseluruh dulu. Ya, udah cukup ya. Nah, sebegitu kita kesini bisa ya. Tadi di modul kayak gimana benar-benar nih ya. Kalau ini ya, ada pompa ya. Jadi, dia hasil dari distilasi. Terus dia dipompa, dia jadi crude oil sama kero oil ya. Kita coba lihat ya. Oke. Pompa-nya ada tiga ya. Jadi, kita copy aja pompa ini ya. Pompa-nya sama kan kayak yang di sebelumnya tuh dia. Ini kita copy aja. Jadi, biar nanti ukuran pompa-nya sama tuh kayak yang di sebelumnya. Ini udah di copy ya. Kita pilihin aja. Jadi, jangan khawatir. Nanti dia bakal gabung ke lain-lain. Kalian. Gak bakal gabung sih biasanya. Tapi kalau misalnya gabung teman-teman jindainnya hati-hati ya. Ini kita coba taruh. Nah, ini kalau udah hijau kayak gini berarti dia udah sama nih. Nah, itu dia harus diajak. Lainnya udah bagus. Itulah. Nah, ini pompa yang ini punya yang atas nih. Punya yang atas nih. Punya yang atas. Punya yang atas. Punya yang atas. Punya yang atas. Ini kalau ada titik-titik kayak gini teman-teman tinggal taruh aja nih titik-titiknya ya. Jadi, gak usah sini ngaruhin titiknya dimana gitu. Ngaruh kalau gitu. Ini udah bener. Tapi kalau misalnya nanti outputnya udah banyak gitu ya. Berarti teman-teman mau nambahin titiknya sesuatu dengan yang diinginkan gitu. dan ini udah nih ya disitu nanti ada growth oil nih sama kayak yang di sebelumnya nih yang ini tinggal di oke aja ini udah apa dia ya 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 oh ya bentar ya ini ya teman-teman ya tadi dia tuh dipompa terus dia ada growth oil itu sedikit oil nah ini kita taruh satu-satu nih ya 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 Terima kasih. 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 Disini, nah, ini kan satu halaman yang kita lihat dulu nih, alat utamanya apa aja dia, gitu kan. Kita lihat alat utamanya apa aja. Nah, ya ada reaktor, ada star heater, ada heater, terus ada gas regulator ya. Nah, ini kita ke bawah sini. Nah, kalau di fisio kan nggak ada tuh, namanya reaktor gitu ya. Nah, teman-teman tinggal cari aja gambar yang sesuai sama di fisio-nya, yang berarti konsepnya paham gitu ya. Nah, nih. Tartu, di, no, obor, 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 obor. Nah, nih. Nah kita udah tahu nih alat utamanya apa aja gitu ya habis itu nanti baru ini coba ini ya temen-temen ya terus habis itu baru kita tahu cari inputnya ada dimana ini inputnya itu ya ada tulisan fit ya fit terus nanti fitnya itu dia ngalir kemana aja nih ngalir ke perutur ya kalau nanti dia ditaruh di reaktor nah ini misalnya ada ada tulisan sebelumnya nih kontraktor yang dikontrol kota dan kita belum ya belum tahu berapa ini udah mulai ada nomor aliran juga ya aku disitu ada nomor aliran berapa gitu kita mau pulih sama taruh juga coba nanti nanti kita ke dengeran dulu lah suara pun masih kedengaran ya kalau gak kedengaran bilang lagi ujan soalnya ini aku pakai my website lain semua gua-rubu jalkan u u 8 u u u u Terima kasih. 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 ada apa aja di sini ada kontaktor, amin ada kodencer, ada kuler, ada fitter ada fix di kreator, ada gas kreator ada keempat, jadi itu udah nggak usah pusing ngerana-ngerana lagi kalau di Excel juga bisa, teman-teman tinggal buka Excel dikopi dari Excel, ditaruh di sini, di paste gitu ya bisa juga sama jadi nggak ribet sih, kalau pakai Microsoft fisio tuh, dia enak sih, cuman bedanya kalau fisio itu nggak bisa simulasi nanti hasilnya bakal jadi apa gitu ya emang kita harus bisa menganalisa nanti dia kayak gimana, makanya harus prosesnya gitu, ya teman-teman ya nah ini kita kembali ke modul ya nah kita udah selesai 3 gambar nih teman-teman ya, jadi disini ada contoh-contoh lain, misalnya teman-teman kalau mau coba ada juga terserah untuk kontrolnya, ya disini yang dia tinggal lihat aja, gitu kan nah untuk ke modul juga sama nih, ke modul juga udah ada semua itu mau dilihat misalnya ada apa aja sama ini terus kalau mau coba diwarnain gitu atau biar menarik itu maka bisa gitu ya kalau misalnya bingung alat ini apa, itu tinggal dikopi aja dari fisio-nya kalau misalnya nggak muat gitu kan nanti kopi ini nanti bisa ini contohnya ada semua ya ini coba kita buka contoh yang ini ya contoh yang perancangan fabrik ini kalau di fisio satu halaman nih kan kadang ada tuh alirannya ya aliran steam terus aliran udara terus aliran airnya gitu ya semua diwarnin aja nanti ini warnanya kayak tadi ya ini untuk khusus yang lain jadi kita klik yang ini nanti khusus yang lainnya itu warnanya merah semua kalau kita klik yang ini khusus yang lainnya itu idemuan ini ini dapet di mana ini tadi dari sini ya label of sheet namanya kita labeling sheet-nya gitu boleh atau labeling tiap-tiap alirannya ini kan ada nih yang darah-darah ini ini kalau yang darah ini ini aliran steam kalau kayak kami tadi kita coba kita mau coba warnain gitu ya khusus untuk aliran ini misalnya kita mau warnain bisa juga beneran nah ini aliran ini warnanya merah nih kalau misalnya kalau untuk yang heater disini khusus untuk HE gitu ya nanti dia merah nih gitu gitu teman-teman jadi biar nandain bisa kan alirannya kemana aja gitu gak apa-apa bisa oh ini buat ini aliran steamnya dia kesini dengan aliran airnya ini ini dalam reaksi kalau misalnya teman-teman mau simul kopi itu ya dengan dikoki aja nanti dia nomor aliran ini tekanan ya nomor aliran yang wajib nih jadi tinggal ini aja jadi ini level kontrol nih kenapa dia riseranya disini ya karena kan kalau dia dibawah berarti nanti kalau di atas ini gak bisa terlihat disini tapi kalau untuk otor riseranya dibawah ya nanti sinyalnya dia dibaca makanya dia bisa keluar atau alirannya ini kalau kontrol ini sama dia bersesuai dia gak bisa lagi pun ke aliran selanjutnya atau ke nanti berikutnya kalau misalnya kita mau labelin ya kita mau tulisin tagline-nya apa aja gitu ya kita tidak tinggal gini nanti dia muncul semua ada apa aja eh gede banget ya ini 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 ada banyak ya 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 misalnya ekor ini gitu ya jangan dilihat aja misalnya ada ada apa aja dia gitu gitu jangan bisa bingung buat hitung-hitungin awal gitu ya ini kok dia begini ini soalnya aku kembang jadi usahain untuk garis-garisnya gitu ya harus harus sama dia nanti tuh sesuai jadi gabung semua dia gitu ya jadi garisnya usahain dia tuh ngeling semua ya temen-temen ya pas ditarik data dia detect semua datanya gitu jadi usahain gitu dia tuh gabung gabung dari sekolah ke alat lain tuh gabung temen-temen lihat ini tadi contoh 6 contoh lain ya contoh lain misalnya misalnya contoh berapa ini ini contoh 7 gitu itu pembuatan gumburnian minyak nih kalau ini ya jadi dia di minyak buka terus di 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 reaktor reaktor dia ada dua ya lagi dia masuk ini contohnya teman-teman kerjain aja buat latihan ya ini ada tugas ya teman-teman keterangan alat udah ada semua disini ya jadi teman-teman tengah lihat aja udah semua disini udah ada ini ini untuk ebooknya nanti aku dikerjakan ekologi airnya karena kita di negeri gitu ya jadi teman-teman coba kerjain nih tugasnya akan dapat hadiah ini semoga lebih detail ya terangannya ada di bawah nih ya tapi sesuai dengan tanya silahkan ditergakan ekskologi airnya terima terima mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk training kedua hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih Terima kasih atas pengaparan yang luar biasa dari Ibu Alif Gita maka acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada peserta training yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengaktifkan fitur kamera dan suara apabila tidak dapat mengaktifkannya dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar kepada seluruh peserta dipersilakan untuk bertanyaan dan tidak lupa untuk peserta diingatkan jangan lupa mengisi absensi dan QC linknya telah diberikan di kolom komentar juga terima kasih atas pengaparan Terima kasih. 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 atas jawabannya mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya lagi terkait pemaparan materi training BKKM TKI Pera 2 pada hari kedua ini dipersilakan jadi dalam hari ini kita sudah dapat banyak mulai dari materi terus teman-teman sudah banyak terpecoh terus tadi juga dapat simulasi juga jadi yang diharapkan teman-teman bisa mengerjakan tugas tugas yang tadi sudah saya kasih jadi teman-teman nanti pede untuk mengerjakan gambar lain dengan PCI ada pertanyaan di kolom komentar izin bertanya Bu apakah setiap transmitter pada kontrol loop memiliki sensor berbeda-beda setiap PLTF pressure level temperature flow atau hanya memakai satu sensor saja untuk setiap transmitter terima kasih oke terima kasih pertanyaannya jadi kalau untuk transmitter kalau misalnya dia sensornya beda-beda dia ada tekanan ada temperatur ada level kalau transmitter itu dia kayak nanti akan membaca jadi dia masih tahu sensornya macam-macam tapi kalau untuk kotak transmitternya satu alat sensornya macam-macam kan tidak mungkin untuk sensor tekanan sama sensor level dia barengan tapi kalau untuk alat membacanya nanti kan dia bentukannya kotaknya kayak yang kita didimu dia bentukannya kayak kalau di konsuler listrik itu di rumah kan atur listrik itu yang kotak gitu kan nanti kalau kita buka infonya ada semua tekanan level temperatur tapi kalau untuk naruh alat sensornya itu udah ya gak bisa satu begitu sih temen-temen ya izin Bu dari macam-macam sensor transmitter itu apa aja ya Bu misal misal dari pressure itu sensornya sensor dari transmiternya namanya apa terus dari level apa gitu kalau untuk sensor transmitter ya kita tinggal taruh aja ini nanti kayak gini misalnya di model ya kita lihat ini ya udah muncul ya modulnya ya temen-temen nah misalnya disini nih ada contoh processor yang namanya nah ini ya contoh processor nah kalau dia ditaruh disini aja jadi ada jadi ada tempat transmitter gitu ya terus ada nah level transmitter kayak gini gitu ya infonya sama satu ini kalau untuk alat sensornya dia pasti ada nih setelah alat ini gitu ya alat sensornya ada disini tapi kalau transmitternya dia cuman ngebaca disini begitu ya bu jadi kan transmitter itu alat untuk pengubah sinyal ya bu apakah berapa sih bu apa output serta input transmitter kan kalau dilihat dari gambar itu kan ada garis titik-titik itu elektrikal sama pneumatik maka dari itu kan transmitter terjadi adanya pengubah sinyal ya berarti dari antara elektrik ke pneumatik atau bisa disebut transducer atau biasanya I2I per P gambar itu berapa itu input serta outputnya disitu serta memakai apa satuan satuan nah jadi kalau input outputnya nanti tergantung yang diterima ini kan kayak akan disampaikan ke operator gitu ya yang akan disampaikan ke operator itu berupa data penyanyi si tanki gitu ya yang bisa menampilkan terus tadi kan tanya tuh input outputnya apa nah terus satuannya satuannya nanti tergantung yang kita mau taruh disitu misalnya kalau kayak tanki satuan ini akan volumkan ya nah volum bisa meter atau apa gitu ya nanti tergantung yang ada di komputer operatornya yang didata disitu itu satuannya jadi tergantung yang mau kita taruh gitu ya tapi biasanya kalau prasing tergimu udah otomatis ya jadi kita mau setting nanti dia udah langsung dibaca terus datanya udah langsung diterima sama sistem operatornya terus kalau signalnya juga sama signal-signal itu pertama jadi nanti signal itu ngadirnya itu ke bagian operator yang ngebaca ini gitu ya berapa dilain berarti untuk input output transmitter nggak ada ketentuannya misalnya dari range angka dari berapa sampai berapa transmitter itu akan bergeja untuk kontrol valve gitu setelahkan kontrol valve kan buka tutupnya kan ada kayak nggak selalu full sama nggak selalu tertutup terus gitu bu jadi bisa dikatakan kalau ada ketentuan input serta outputnya maka bisa mengaruhi bukan dari kontrol valve ya betul jadi kalau untuk tadi itu ya maksimalnya berapa minimalnya berapa tergantung nanti alat yang mau dikaru itu ya jadi tetap aja kita harus tahu spesifikasinya jadi walaupun kita misalnya kan kita gambar nanti kalau ditanya ini berapa keluarannya terus maksimalnya berapa nah kita harus tahu spesifikasinya terkadang ada juga dia naruh nih naruh atas bawah gitu ya jadi dia tuh naruh info yang misalnya atas itu biasanya minimal yang bawahnya maksimalnya kayak ini nih 222 jadi info yang di atas itu berarti dia minimalnya harus begini nanti bawahnya nih maksimalnya 223 kalau kelewat sedikit ya berarti nanti akan terjadi apa jadi ini dikasih tahu diperlukan ada batas maksimal yang ini jadi ini dikasih tahu reka memang ya balik lagi ke kebutuhan jadi aku jadi aku nggak bisa nanti berapa maksimalnya kalau kayak pompa tekanannya paling kita lihat dari jadis pompanya yang pernah pompa open gate apa-apa gitu kan ya paling kita harus cari tahu dulu pompa ini tekanannya berapa maksimal kita harus cari tahu ya untuk pompa berapa gitu berapa jadi nggak bisa kita taruh angka angka aja gitu boleh gitu ya baik 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 terima kasih ya baik untuk kepada seluruh peserta satu pertanyaan terakhir lagi dipersilakan untang nih bos betulnya nggak begitu tahu ibu satu pertanyaan terakhir lagi kenapa kita saat membuat proyeksi terkadang ada simbol yang tidak tercantum di daftar bagian proses engineering gimana kenapa kenapa kita saat membuat proyeksi terkadang ada simbol yang tidak tercantum di daftar bagian proses engineering Oh ya, misalnya kita mau gambar Terus dia nggak ada gitu Ya, misalnya kita mau Kayak tadi ya Kayak pertanyaannya Mbak Adi tadi berarti Karena kita kayak mau gambar nih disini gitu ya Tapi dia nggak ada Alat-alatnya atau instrument-nya gitu ya Paling cara ngakalinya Cari yang hampir mirip dengan alat yang disini Tapi kalau emang nggak ada Ya udah, berarti kita bisa insert Kita bisa insert, kita bisa pilih gambar Gambar yang udah kita dapet gitu ya Baru kita bisa taruh di gambar ini Yang penting nanti pas bikin pipeline-nya gitu ya Nanti dia nyambung ke alat-alatnya gitu ya Kita bisa taruh gambar disini gitu ya Kita misalnya mau naruh gambar gitu Nah, kita misalnya Dungu nih alatnya apa gitu ya Dan muncul gitu di Bagian engineering-nya gitu kan Nah, jadi kita bisa taruh gambar apa gitu disini Jadi bisa kita taruh Kalau misalnya nggak ada ya di gambar proses engineering-nya Kita taruh, kita open, insert di piece-nya bisa Kalau misalnya tetap nggak nemu gitu ya Di proses engineering-nya Gak apa-apa, bisa Yang penting kita bisa ngejelasin aja nanti sama si pemilik proyek Atau sama penguji nanti gitu Tapi biasanya kalau sidang jangan sampai kayak gitu ya Harus tetap gambar kayak gini Nanti ditanya kamu Udah Udah jago gambar Ngambil gambar Gambar lain gitu Jangan Paling tetap harus dari sini Dari visio ya Sekecuali kalau kamu emang beneran Mau kasih gambar proyek Proyek baru nggak apa Taruh aja Sesuai permintaan kan kita bikin Paling itu ya Tetap harus pakai kaedah ya Kalau mau beneran Baik Bu, terima kasih Mungkin sebelum kita menutup acara pada sore hari ini Mungkin ada pesan-pesan atau kesan dari Para peserta training BKK-MTKI pada hari ini Silahkan Mungkin pesan, saran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Aduh, kayaknya pada malu-malu nih Mungkin bisa kita lanjutkan acara selanjutnya Yaitu penyaraan sertifikat Untuk penyaraan sertifikat kepada Ibu Alif Kitarung Sari STMT Akan dipersilakan kepada Sekretaris Daerah BKK-MTKI Daerah 2 Pak Jatare Samaulia Huta Galung Dipersilakan Suara saya sudah langsung Ya, terdengar Sebenarnya terima kasih Untuk Pembicaraan dan juga Serta berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terutama buat teman-teman yang semester akhir mungkin ya Seperti saya juga Sangat bermanfaat Jadi mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Saya akhiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih saya ucapkan kepada Dikak-dikakai Semoga ilmunya bermanfaat ya Kalau misalnya ada yang kurang Atau mau bertanya-tanya Masih boleh nanya-nanya Baik, terima kasih Selanjutnya adalah sesi foto bersama Kepada seluruh peserta training Dimohon untuk menyalakan fitur kameranya Sesi foto akan dipadu oleh panitia Kepadanya di persiapan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yuk teman-teman bisa dinyalain kameranya Terima kasih Yuk kita kece banget Yuk kita Iya Ayo Kalau yang pada mau pakai slitter Pakai Ini pakai D2 ya Jadi saya Ini juga Kayak gini Boleh kacang mata semua Kayak gini Keren Aduh Mana nih sama Agatha Sama Novita Tuh Fikri udah Mantep nih Bisa bingung nih Nyalakan fiturnya Dimana nih Dihitung ya Biar kita gaya Oke Saya hitung ya Bo Satu Dua Tiga Mungkin Sekali Lagi Satu Dua Tiga Terima kasih Ini Absennya gimana ya Mbak Untuk link Absensi Ada di Kolom komentar Kolom chat Kolom chat Nggak ada Coba dikirim ulang Minta tolong Untuk link Absensi Dan pengisian QC Akan dikirim Di grup Oke Thank you Tiba Tiba Kita pada pengujung Acara pada sore ini Terima kasih kepada Trainer yang telah Berkenan Memberikan ilmu Sekaligus Meluangkan waktunya Untuk memberikan materi Pada acara Training BKK MTKI Daerah 2 Episode pertama Dengan tema Perancangan Desain proses Pabrik Dengan Microsoft Visio Basic Intermediate Level Dan terima kasih Kepada rekan-rekan Panitia yang telah Bekerja keras Untuk Menyukseskan Acara ini Kami melakili Panitia bertugas Mengucapkan terima kasih Atas partisipasi Dan semangat Peserta training Hingga hari terakhir ini Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stay safe And stay healthy Tetap jaga Dan tatui protokol Kesehatan See you On next training On next training Terima kasih Berkat TKI Upses terus ya Izin live ya Teman-teman Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih Bu Serta semuanya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih kembali Terima kasih Terima kasih Ini link zoomnya Sampai Ini dari Dari BKK TK Iya Di pusat Paling ini aja Mau ada Evaluasi Enggak Atau enggak Buat Pelatihan Enggak ada sih Udah bagus Tinggal kurang Disertakan Lumayan sih Dapat Nanti meet lagi Apa Apa Meet lagi Amalur Ya boleh Ini Btw ini Berlatian training episode 1 Berarti mau lanjut lagi Nanti ada episode 2 3 Gitu Ya ada Rencana Oh Boleh Boleh Bu Gita ada kesulitan Sama trainer Sama trainer Sama trainer Dulu nggak sih kayak kehimpunan mereka tuh Biasanya pelatihan apa sih yang paling banyak Diminatin, terlalu G-Form Ya, survei dulu ya Ya, buat survei aja lah gitu Selain kan kalau memang surveinya Ternyata banyak yang minat buat pelatihan ini Misalkan pelatihan A atau pelatihan B Berarti kita pakai pelatihan itu Kalau nggak ada yang lastik Emang paling kan Di peserta aja ya Peserta nanti dapat Safety Udah, udah dapet Oh, oke Langsung ya Itu MC emang Kemarin gantian ya, Ciska sama Fikri Ya, Fikri bisa refaktor Abis ini Apa lagi deh lo Yang mau lo beresin apa nggak Udah beres pelatihan ini Bayar trainer ya Bayar trainer ya Bayar trainer ya Oke, oke Oke, udah Thank you banget throughout team You know you 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 Terima kasih.